Kita akan belajar lagi tentang istilah-istilah yang ada di MetaTrader 4 Buat teman-teman yang baru datang di channel ini Jangan lupa cek video-video sebelumnya Karena ada sekali video tutorial korek Yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam trading korek Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Ini yang sering digunakan di waktu kita ingin Membuka suatu posisi Sell atau Buy Di sini ada istilahnya Pending Order Di dalam Pending Order itu Terdapat 4 istilah Ada Buy Stop, Ada Sell Limit Ada Buy Limit, Ada Sell Stop Caranya begini ya teman-teman Pertama umpamanya kita akan membuka suatu posisi Kita ambil aja di Goal Klik dua kali di sini ya Nah ini Maka akan muncul tampilan seperti ini Ya Tampilan seperti ini kita cukup hanya Men setting ya Kira-kira berapa volume yang hendak kita Ya Sell atau kita buy ya Nah di sini ada ya Ini 0,2 ya Nah atau kita bisa juga tick sekarang manual gitu ya Termasuk 0,1 ya Sampai berapa lotnya itu ya Ya anggap kita sekarang Kita Eh Ingin membeli Ini SAU Ya USD ya Yaitu mas 0,2 lot ya Di sini kan Ada namanya market Eksekusi ya Kalau market eksekusi ini Kita langsung klik sell Atau buy Artinya Transaksi kita sudah Done ya Sudah terjadi Ya Nah Kalau kita tidak merubah ini Kita klik sell Atau kita klik buy ya Kalau kita mau sell ya Kita klik sebelah sell Kalau kita mau buy Klik sebelah buy Ini terutama untuk para newbie ya Teman-teman ya Kalau yang senior Tidak usah belajar ini lagi ya Makanya video saya khusus Untuk para newbie ya Betul-betul newbie gitu loh Yang baru Ya Belajar buka Akun demo gitu ya Lalu Di dalam market eksekusi ini Ada lagi Ya Kalau kita klik ya Di sini Nah di sini akan muncul ya Ini Pending order Kalau kita klik Kayak gini dia jadinya Nah Kalau pending order itu artinya Kita ingin membeli Ya Bukan di harga sekarang Atau kita ingin sell Atau buy Bukan di harga sekarang Makanya itu akan timbul Nanti di sini ada istilah Ini buy limit ya Kalau ini kita klik lagi ya Nah di sini Ada sell limit Ada buy limit Ada buy stop ya Ada sell stop Jadi istilahnya Kalau buy limit itu ya Artinya kita ingin buy Di bawah harga sekarang Kalau sell limit Ya Sell limit Kita ingin sell Di atas harga sekarang Ya Kalau buy stop Kita ingin sell Kita ingin sell Kita ingin buy Di atas harga sekarang Kalau sell stop Kita ingin sell Di bawah harga sekarang Ya itu istilahnya Ya Setelah ini kita pilih salah satu ya Nanti teman-teman ya Nah ini Karena kita mau buy limit Buy limit itu artinya Kita ingin buy Ya Di bawah harga sekarang Ya minimal tuh Jarak dari harga sekarang tuh Harus 10 pip Ya ini contoh ya Gold ya Ini harga sekarang ini ya Kalau untuk Untuk buy ya Nah kalau kita buy Itu harga dapat di sini ya Nah ini 14, 61, 63 Ya Kita minimal tuh Boleh pasang 14 Ya 62 Nah Jadi kita pasang di sini Ya Formalnya 14 Minimal 1 poin ya 10 pip ya Nah 62 Oke kita bikin 63 aja Lebih gampang gitu ya Kita mau apain sekarang Kita mau Mau buy limit Artinya Kita ingin buy Di bawah harga sekarang Ya Nah lalu kita ini Place ya Klik gitu Impal it ya Berarti gagal Ya Ini ya Oke ini buy limit Ya itu cara Cara Apanya ya Cara pemakaiannya Kalau kita Tidak memakai Pending order Ya Oh ini Pemak ini ya Kita sekarang mau Mau buy limit Di sini ya Oh salah ya Berarti kita sekarang 14, 61 ya Kita mau beli di bawah harga itu ya Berarti ini bukan sell limit Ya Ya Berarti di atas harga sekarang Ya Artinya kita boleh Buy stop Ya Pemaknya Nih Lihat ya Sekarang harga ini Ya Harga buy nya Nah Kalau kita buy kan Dapat di sini Harga yang tinggi ya 14, 61 Soma 8 Sekarang kita ingin buy stop Di harga sekarang ini ya 14, 63 Nih Ya Kita place Nah Udah Udah dapat Nah gitu Jadi yang penting dipahami aja ya Teman-teman ya Kalau buy stop Ya Ini garis putih Ini harga running sekarang Ya Harga running sekarang Kalau buy stop Artinya Kita ingin buy Di harga Di atas harga running sekarang Kalau kita ingin sell Di atas harga sekarang Kita menggunakan sell limit Ya Nah Ini batasnya saya bikin Bagian atas ini ya Bagian atas ini adalah buy stop Sell limit Kalau kita ingin Ya Buy Di bawah harga sekarang Ya Kita menggunakan buy limit Kalau sell Di bawah harga sekarang Kita harus pakai sell stop Istilahnya Ya Kenapa orang selalu kadang ingin Memakai pending order Alasannya begini Ya Mereka menggunakan Pimo Naci Umpamanya ya Umpamanya Mereka ingin buy Ya Setelah ada tembus-tembus Ya Harga sudah menembus Di harga support Dan resisten ini Umpamanya Saya ingin sell Ya Tapi saya gak mau Kalau sell sekarang Saya ingin sellnya Setelah harga menembus Di bawah Pimo Naci 61,8 Ya Umpamanya gitu ya Ini salah satu alasan Karena kalau saya Sell sekarang Ya Belum tentu ini harga Ini akan Akan turun Ya Karena di bawah Ada Pimo Naci 61,8 Sebagai support yang kuat Alasannya gitu Makanya kita nunggu Ya Dibikinlah Sell stop Ya Kita lihat ini Harga Pimo Naci 14,51,35 Ya Nanti saya mau beli Mau Mau Sell Umpamanya ya Saya pasang harga Di 14,50 Berarti di bawah Harga 61,8 Ya Ataupun Kita mau buy Tapi kita kalau sekarang Melihat harga Sudah tinggi Tunggu lho Dia koreksi lagi ya Nah Umpamanya dia turun dulu Ke 61,8 Nah setelah dia koreksi Naik ke sini ya Ya mungkin Saya ngambilnya Di sini nanti Setelah dia Nanti koreksi Naiknya ke Pimo 50 Saya akan buy Di situ Ya 14,55 Jadi kita pasang Buy nya Ya Seperti contoh tadi Nah Ini ya Untuk para Teman-teman Yang pemula Banget ya Cara Menggunakan Pending Order Kalau gak mau ribet Ya gak usah pakai Ya Langsung klik aja Mungkin itu saja ya Teman-teman ya Sekian Dan terima kasih Dan tolong Di subscribe ya Video saya Ya Dan di share Kepada teman-teman Yang membutuhkannya Cukup sekian ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax